Ini dia bangunan misterius yang ada di Sakura Yap teman-teman, kalian tau gak sih bangunan yang ini yang dekat rumah Yuta Mio? Menurutku bangunan ini misterius banget Karena warna atapnya Yap, coba nih aku kasih lihat ke kalian Kalau kita terbang ke atas langit Kita bisa lihat nih perbedaannya Rata-rata atap rumah di Sakura itu warnanya ada merah, hijau, hitam Tapi bangunan ini itu beda sendiri Warnanya biru terang Kira-kira ini bangunan apa ya teman-teman? Nah disini sebenarnya ada namanya nih Kalau kita translate ke bahasa Indonesia Jadinya balai lingkungan Nah kalau di Jepang, balai lingkungan biasa disebut jishikai teman-teman Kayak sejenis organisasi gitu Yang dijalankan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar situ Yang tugasnya untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan lain-lain Pokoknya mereka saling bekerja sama ya teman-teman Hmm, aku jadi penasaran nih Kira-kira isi di dalam bangunan ini kayak apa ya Tapi sayang teman-teman Ini kan bangunannya gak bisa kita masukin Tuh, kekunci Terus kalau kita masuk pakai zabutan juga kosong Kosong Sayang banget kan teman-teman Tapi tidak usaha latir Bagi kalian yang penasaran sama kayak aku Tentang isi di dalam bangunan ini Ternyata sekarang kita udah bisa lihat isinya loh teman-teman Gimana caranya? Mari ikut aku Tadang Ini dia maksudku teman-teman Ternyata bangunan biru tadi ada duplikatnya Dan ini versi yang bisa kita masukin Buatan dari Urara Kayaknya ini dia orang Jepang ya teman-teman Coba sekarang langsung aja kita keliling-keliling Nah disini ternyata ada tempat parkir teman-teman Ini ditambahin ya Aslinya dia gak ada nih Banyak sepeda-sepeda Terus langsung aja kita masuk Wow pintunya udah bisa kebuka nih teman-teman Nah disini ternyata ada kursi roda Sama ada ini apa namanya Lokar yang bisa dibuka teman-teman Tuh Terus lanjut disini ada mading Jadi ini papan pengumuman ya teman-teman Papan informasi Terus di ujung sini ada pintu menuju toilet Nah disini buat cuci tangan Disitu buat pipis Nah disini untuk BAB Lengkap ya teman-teman Terus disini ada pintu lagi menuju ruang pertemuan Nah seperti yang aku bilang tadi Ini tuh organisasi masyarakat Pastinya mereka banyak lakuin diskusi ya teman-teman Tentang keamanan atau kebersihan lingkungan Nah mereka jalanin diskusinya itu disini Nah kalau kalian jadi pembicara Kalian bisa berdiri di depan sini Blah 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 Menjelaskan sesuatu Nah kalau kalian jadi anggota diskusi Bisa duduk disini deh Tuh teman-teman Ini sih menurutku lengkap banget ya Sesuai sama namanya balai lingkungan Isinya juga bakal kayak gini nih Yeay teman-teman Nah ini aku gak penasaran lagi nih Ternyata isi dari bangunan misterius warna biru itu Kayak gini Nah kalian mau kesini juga enggak Kalau gitu ini dia ID-nya Bye 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 Bye